Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salah satu mukjizat nabi yang terjadi di tengah lapar Perang Handa. Langit Madinah Mendung seolah turut merasakan beratnya perjuangan kaum muslimin di Perang Handa. Pasukan Islam yang hanya segelintir orang menghadapi ancaman besar dari gabungan musuh yang jumlahnya berlipat-lipat. Mereka menggaliparit yang panjang sebagai benteng pertahanan. Namun, selain ancaman serangan, rasa lapar juga menjadi ujian besar. Selama beberapa hari, banyak sahabat hanya bertahan dengan mengganjal perut menggunakan batu yang diikatkan di pinggang untuk menahan rasa lapar. Termasuk Rasulullah s.a.w. yang turut merasakan keletihan menggaliparit bersama para sahabatnya. Salah seorang sahabat, Jabir bin Abdullah, tak tega melihat kondisi Rasulullah. Ia pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, Ya aku melihat Rasulullah sangat lapar. Apa yang kita punya? Istrinya menjawab, ya hanya seekor kambing kecil dan sedikit gandum. Mereka pun menyembeli kambing itu dan memasak gandum seadanya. Setelah itu, Jabir mendatangi Rasulullah s.a.w. dan berkata dengan penuh harap, Ya wahai Rasulullah, datanglah ke rumahku bersama beberapa orang saja. Kami telah menyiapkan makanan. Namun, Rasulullah tersenyum lembut dan malah mengumumkan kepada seluruh pasukan, Ya wahai kaum muslimin, Jabir telah menyiapkan makanan untuk kita semua. Mari kita pergi ke rumahnya. Jabir sempat terkejut dan merasa khawatir. Bagaimana mungkin makanan yang sedikit itu cukup untuk ratusan orang? Namun, ia percaya kepada Rasulullah dan segera kembali ke rumahnya untuk bersiap. Ketika para sahabat mulai berdatangan, Rasulullah s.a.w. mendekati makanan. Beliau membaca doa dan memberkatinya dengan tangan mulia beliau. Kemudian, beliau mulai membagikan makanan itu. Ajaibnya, setiap kali makanan diambil, jumlahnya tetap tidak berkurang. Para sahabat makan dengan lahap. Piring demi piring dihidangkan, dan semua orang kenyang. Bahkan setelah seluruh pasukan selesai makan, makanan itu masih tersisa banyak. Jabir dan istrinya terpana menyaksikan mukjizat luar biasa itu. Peristiwa ini menjadi penguat iman bagi kaum muslimin. Di tengah kesulitan, mereka menyaksikan langsung tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Dengan penuh keyakinan, mereka kembali ke medan perjuangan, percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan mereka. Mukjizat ini mengajarkan umat Islam bahwa pertolongan Allah datang di saat yang paling dibutuhkan, asalkan hati tetap bersabar dan bertawakal kepadanya. Kisah ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga menjadi pengingat akan kasih sayang Rasulullah s.a.w. kepada umatnya, bahkan dalam kondisi paling sulit. Terima kasih.